Total wisatawan asing yang berkunjung ke Bali itu mencapai angka 1.437.740 orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, pada kesempatan ini kami dari InBusiness akan menyampaikan informasi menarik yang akan berguna kepada para pengusaha dan semua kita yang melakukan dunia usaha terkhusus di Bali dan seluruh Indonesia. InBusiness seperti pada periode yang lalu berjanji akan menyajikan informasi-informasi yang menarik yang berhubungan dengan bisnis dan dunia usaha, khususnya di Provinsi Bali. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan data tentang wisatawan yang datang dari berbagai negara dan di sini kami akan tampilkan 10 negara terbesar yang datang mengunjungi Bali. Total wisatawan asing yang berkunjung ke Bali itu mencapai angka 1.437.740 orang. Nah, ini menjadi sebuah angka yang optimis untuk pencapaian jumlah wisatawan yang ditarget oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali atau Pemprov Bali, yaitu sejumlah 4,5 juta untuk tahun 2023 ini. Dan di posisi bulan April ini kita sudah hampir mencapai 1,5 juta wisatawan asing yang datang ke Bali. Nah, dari mana saja para wisatawan ini? Yang pertama, yang terbesar yaitu dari Australia. Dari Australia, wisatawan asing yang kita sebut Wiseman itu mencapai jumlah 362.874 orang atau hampir sekitar 25% dari total wisatawan yang datang ke Bali sampai ke bulan April ini. Lalu, urutan kedua, ini diisi oleh warga negara dari India. Nah, setelah Australia itu India. India mencapai sampai 113.730 orang kunjungan atau sekitar 7,6% dari total wisatawan yang datang ke Bali. Lalu, yang ketiga yaitu dari Inggris. Inggris itu mencapai 72.816 orang atau sekitar 5,06% dari total wisatawan yang datang ke Bali. Lalu, yang keempat yaitu dari Amerika Serikat. Jumlahnya mencapai 70.638 orang atau sekitar 4,9% dari total kunjungan Wiseman. Nah, ini yang menarik yaitu dari Rusia. Dari Rusia itu mencapai 64.064 orang atau sekitar 4,46% Nah, ini kenapa maka menarik? Karena terakhir-terakhir ini seolah-olah informasinya terlalu berlebihan bahwa hampir setengah Wiseman yang datang ke Bali itu adalah orang Rusia. Sampai ada isu tentang kampung Rusia, tentang orang Rusia, sangat banyak di Bali. Nah, mereka hanya menempati ranking kelima dari total Wiseman. Nah, menyangkut Rusia ini nanti kami juga akan di edisi yang lain akan menyampaikan tentang seperti apa Wiseman Rusia yang datang ke Bali. Baru yang keenam, kunjungan terbanyak ke Bali itu yaitu dari warga negara Singapura. Mencapai 63.760 orang atau sekitar 4,4% dari total kunjungan Wiseman. Baru yang ketujuh, yaitu Malaysia. Mencapai 62.960 orang atau sekitar 4,3%. Yang kedelapan, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan ini mencapai 59.892 orang atau sekitar 4,1%. Yang kesembilan, yaitu Tiongkok. Mencapai 55.402 kunjungan atau sekitar 3,8%. Yang kesepuluh, yaitu dari Zerman, dari Eropa, yaitu 49.889 kunjungan atau sekitar 3,47%. Lainnya ada sekitar 461.713 kunjungan. Ini mencapai 32% lain-lain. Yang ini mungkin dari berbagai negara yang ada, bisa juga dari Eropa, negara yang lain. Atau juga mungkin Eropa Timur dan Barat, memang tidak akan ditampingkan semuanya. Tapi kalau di ranking, dari 10 negara, maka Rusia itu hanya berada di posisi yang kelima. Nah dari total 1.437.740 orang ini, nah ini merupakan sebuah opportunity. Nah opportunity bagi semua kita yang ada di Indonesia, terkhusus Bali, yang memang bisnis dan usahanya berhubungan dengan pariwisata. Nah ini menjadi informasi yang menarik, khususnya bagi Bapak Ibu yang berbisnis di bidang misalnya hospitality, hotel dan penginapan, bahkan sampai ke vila. Ini dia datanya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengatur strategi, strategi apa yang mau dilakukan agar dari 1,4 juta ini bisa menjadi peningkatan usaha dan perekonomian Bapak Ibu sekalian. Nah baik itu di bisnis hospitality, transportasi, bahkan juga makanan, bahkan juga mungkin bisnis-bisnis yang lain seperti property dan lain-lain. Karena umumnya mereka yang datang berwisata ini ke Indonesia, ini juga akan melihat peluang-peluang usaha yang ada di Bali. Atau mungkin tidak hanya Bali, karena kita tahu setelah mereka datang ke Bali, kemungkinan mereka juga akan mengunjungi objek-objek wisata yang lain yang ada di Indonesia. Pertama ya ke Bali, mungkin setelah itu ke Labuan Bajo, mungkin setelah itu ke Sumba, atau mungkin juga ke Lombok, ke Gili Trawangan, Atau bahkan mungkin ke daerah-daerah yang lain seperti Borobudur dan Otoba, Mandalika, Likupang, atau mungkin juga Rajapan. Nah ini dia datanya, mari kita ambil kesempatan untuk mengembangkan bisnis dan usaha kita sehubungan dengan begitu tingginya peningkatan kunjungan wisata pada saat ini ke Bali. Demikian kami sampaikan, semoga informasi ini berguna bagi kita semuanya.